Hai baik bapak-bapak teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak-bapak teman-teman semua sudah hadir dalam acara pelatihan kali ini dan di pertemuan yang singkat ini saya harap akan ada moderator dan icebreakingnya begitu saya minta moderatornya diinginkan oleh Pak Yusuf ya dan nanti icebreakingnya diinginkan oleh Bapak Rindua Oke siap Oke siapa baik saya waktu dan tempatnya saya persilah Oke siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kepada fasilitator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memimpin acara ini baiklah pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu semoga acara ini berjalan dengan lancar berdoa dimulai selesai berkulang untuk berlanjut ke acara selanjutnya biar nanti kita fokus ada icebreakingnya yang akan dibawakan oleh Bapak Ridwan Bapak Ridwan akan membuat kita menjadi fokus gitu ya Pak Ridwan ya silahkan Pak Ridwan waktu dan tempat yang mempersilahkan Pak Ridwan baik terima kasih Pak Yusuf yang sudah memberikan kesempatan kepada saya saya akan berdoa terima kasih Pak Ridwan sebagai apa namanya pasietator pasietator baik untuk menggurangi pegangan kita untuk menghadapi apa namanya materi yang akan disampaikan oleh pasietator saya akan lebih baiknya kita untuk meregangkan otot-otot oleh ikutin ya mungkin ini bisa saya ambil dan pengelaman dari teman saya yang mengejar keluar kita sederhana saja memberikan kepala ketiri ke tangan dan memutar kepala baiknya dengan tengok kepala ketiri tiga kali memutar kanan dan memutar kepala tiga kali baik 1 2 3 mulai ketiri 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Satu Satu Dua Tiga Gimana saudara-saudara semuanya Aduh, maaf Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik, terima kasih Pada Pak Ridwan Yang telah memberikan SBQ-nya, sehingga kita menjadi Lentur nih Apa namanya, leher-leher kita ya Pak Ridwan ya, terima kasih Pak Ridwan Baiklah Menginjak acara selanjutnya Kepada materi inti ya Kami Persilahkan kepada yang terhormat Bapak Fasilitator kita Yang akan memberikan materi Pada kesempatan kali ini Waktu dan tempat Kami persilahkan pada Pak Sun Baik, terima kasih Terima kasih Bapak Yusuf dan Pak Ridwan Sudah memulai Aktivitas kita hari ini Semoga kita bisa Melaksanakan Bagian ini yang lancar Amin ya Oke, baik Saya akan saya share Materi hari ini Melalui PowerPoint Bapak-bapak teman-teman bisa melihat Nanti hasilnya Hasil Tampilannya Maksud saya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Di pertemuan kali ini Saya sun-sun akan membawakan Materi tentang Assessment Ya Perkenalkan Saya sun-sun dari Cibinong Ada channel saya disitu ya Ada Instagram saya Dan ada blog saya Boleh Bapak-bapak Ibu-ibu Nanti kunjungi ya Lalu selanjutnya Kita mulai aja Assessment Assessment adalah penerapan Berbagai cara Dan penggunaan Beragam alat penilaian Untuk memperoleh informasi Tentang sejauh mana Hasil belajar siswa Atau Ketercapaian kompetensi Rangkaian kemampuan siswa Jadi Disini Adalah Hasil dari kegiatan Belajar mengajar kita Di kelas Nah Selanjutnya Ada jenis assessment Disini ada Tiga jenis ya Ada dua jenis maksud saya Assessment formatif Dan assessment summative Dimana ada Assessment As Learning Assessment for learning Dan assessment Of learning Assessment as learning Disini Assessment sebagai refleksi Proses pembelajaran Lalu assessment for learning Adalah assessment untuk Proses Perbaikan Pembelajaran Dan yang terakhir Assessment Of learning Adalah assessment Sebagai evaluasi Pada akhir Proses Pembelajaran Lalu Lalu disini Konsep assessment Formative Dimana Assessment formatif Itu lebih Dimengedepankan Ya Evaluasi Proses Dimana disana Ada umpan balik Yang berkala Dan Berkelanjutan Misalkan ada Ulangan Harian Ulangan Tengah semester Lalu ada Penugasan Penugasan Sedangkan untuk Assessment Sumative Prosesnya sendiri Adalah Metode Evaluasi Yang dilakukan Di akhir Pembelajaran Biasanya disini Ketika Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester Atau Ulangan Akhir Tahun Oke disini Ada Manfaatnya Untuk Guru Mengawasi Pembelajaran Murid Di antaranya Memastikan Perkembangan Murid Dan Mengecek Pemahaman Muridnya Dan Ketika Untuk Murid Itu untuk Mengevaluasi Pembelajaran Sendiri Yang mereka Sudah Dapatkan Membangun Pengetahuan Menidentifikasi Kekuatan Dan Kelemahan Dan Meningkatkan Pemampuan Mereka Lalu Untuk Yang Sumatif Guru Dapat Mengukur Apakah Murid Sudah Memenuhi Capaian Pembelajaran Dan Sejauh Mana Sudah Mencapai Akhir Unit Pembelajaran Meningkatkan Pengajaran Dan Pembelajaran Selanjutnya Dan disini guru Kita harapkan Lebih Inovatif Mencari sumber Dari pelbagai sumber Dan Memberikan Satu Pembaruan Gaya Belajarnya Agar siswa Semakin Tertarik Untuk belajar Hati-hati Dan membosankan Menonton Seperti Dan untuk Murid Di Sumatif Ini Diharapkan Memahami Performa Di akhir Unit Pembelajaran Dan Memahami Apakah Mereka Sudah Menuhi Capaian Pembelajaran Dan Sejauh Mana Sudah Mencapai Akhir Unit Pembelajaran Di sini Pemerintah Harapan Di pemerintah Dengan Kudikulum Baru Dapat Mengutamakan Assessment As Learning Dan Assessment For Learning Lebih Seimbang Nah Ini Selanjutnya Ada Bentuk-bentuk Assessment Formatif Dan Sumatif Di sini Ada Contoh Bentuk Assessment Tidak Tertulis Yang pertama Diskus Kelas Lalu Ada Membuat Suatu Product Misalkan Membuat Model Miniatur Praktikum Komputer Atau Mengembangkan Kreatifitas Lainnya Lalu Ada Drama Di sini Biasanya Lebih Ke Pembelajaran Seni Lalu Persentasi Jadi Kita Memeriksa Atau Melihat Kemampuan Siswa Dalam Mengembangkan Komunikasi Dan Menorong Murid-murid Untuk Memahami Topik Persentasi Yang Mendal Tentunya Dengan Persentasi Yang Dibuat Menarik Lalu Selanjutnya Terakhir Ada Contohnya Ada Tes Lisan Sini Biasanya Tanya Jawab Secara Lisan Menonfirmasi Pemahaman Murid Dan Menerapkan Umpan Bali Lalu Ada Contoh Asesmen Lainnya Ada Contoh Asesmen Tertulis Ada Refleksi Esai Poster Jurnal Dan Tes Tertulis Oke Sekarang Sebelum Saya Ke Kesimpulan Disini Saya Buat Asesmen Formatif Lebih Banyak Dilakukan Daripada Asesmen Sumatif Dan Untuk Teman-teman Bapak-bapak Disini Saya Ada Quiz Biar Kita Lebih Relax Disini Quiznya Benar Atau Salah Benar Atau Salah Asesmen Adalah Penerapan Berbagai Cara Dan Penggunaan Beragam Alat Penilaian Untuk Memperoleh Informasi Tentang Sejauh Mana Hasil Belajar Sebagian Siswa Benar Atau Salah Pak Benar 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 Sebagian Jadi Jawabannya Salah Kan Seluruh Siswa Harusnya Salah Kita lanjutkan Kita lanjutkan Sebagian Sistem Pengecah Benar Atau Salah Harapan Dengan Kurikulum Baru Menekankan As-learning Saja Salah Salah Betul Harusnya Four Four Sip Lalu Yang terakhir Kuisnya Benar Atau Salah Contoh As-learning Tulis Adalah Refleksi SI Jurnal Dan Poster Betul Sip Alhamdulillah Semuanya Bapak-bapak Teman-teman Saya sudah Memahami Jadi kesimpulannya As-learning Informatif Lebih banyak Dilakukan Daripada As-learning Informatif Seperti Itu saja Dari kelompok Tiga Sun-sun Pak Ridwan Dan Pak Yusuf Ya Jangan lupa Nanti Bapak-bapak Join Ke Channel saya Terima kasih Semuanya Stay creative And god Yes Oke Pak Ridwan Pak Yusuf Gimana Cukup ya Cukup Cukup ya Ada yang Ada yang Disampaikan Tangan jawab Tangan jawab Tangan jawab ya Iya Lupa saya Silahkan pak Tangan jawab pak Tangan jawab pak Tangan jawab Saya jawab Iya Iya Enggak Biasanya untuk Fasilitator kan Yang menang Oh iya benar Dimana Gimana pak Apa Kelemahan Antara penilaian Informatik Dan kelemahan Penilaian informatik Oke Juga dengan Kelebihan Dan mungkin Ada tadi Ya Di presentasi Ada Kelebihan Mungkin ada Keluarga Yang terdapat Terima kasih Pak Baik Terima kasih Pertanyaannya Kelebihan Untuk Asisman Informatif Menurut saya Disini Sering Sering Dilakukan Dan Interaksinya Lebih banyak Dengan Siswa Jadi ketika siswa Ada Nilainya Misalkan yang kurang Itu bisa ada Penedial Sebaliknya Jika ada Nilai yang lebih Kita bisa memperdayakan Pengayaan Dimana itu Untuk beberapa Siswa Yang lainnya Lebih Lebih Lalu Kelebihan Kelemahan Apa saya Pernyanya Pak Kelemahan Sumatif Kelebihan Yang kurangannya Kalau Kelemahan Sumatif Disini kan Di akhir Aja Jadi dia Tidak Tidak Dengan Proses Selama Pembelajaran Tersebut Mungkin Pak Yusuf Bisa menambahkan Silahkan Iya Terima kasih Pak Ya Untuk Formatif ini Jadi karena Formatif ini Dilakukan Di tengah Pembelajaran Ya For learning Maka Itu akan Ada Perbaikan Atau Misalkan Apa namanya Dia itu Sudah mencapai Belum mencapai Dengan Pengukuran Formatif itu Dia bisa Tahu Apa namanya Kekurangan Dia masih Bisa diperbaiki Kalau Sematif kan Dia akhir Di akhir Pembelajaran Misalkan PAT Atau PAS Jadi Tidak ada Kesempatan Guru Untuk Menilai Ataupun Murid Untuk Memperbaikinya Kelemahan Kelemahan Di materi Mana saja Seperti itu Pak Sunsun Pak Ridwan Penguatannya Boleh silahkan Ya Kalau menurut saya Memang Dari Kelemahan Teman Suruh itu Ada Di Kebanyakan Pak Tidak Banyak Waktu Untuk Memperbaiki Inimesis Wiswa Terus Kalau Mengapa Ini Memang Didebankan Pembelajaran Sekarang Karena Memang Inilah Kasusnya Yang Dari Yang Dilahkan Di Sekolah Memang Waktunya Yang Bermanya Kita Bisa Bisa Strategi Strategi Bagu Untuk Mencoba Penggunaan Atau Kebaikan Penilaian Terakhir Wiswa Mungkin Itu Kalian Oke Terima kasih Pak Yusuf Dan Pak Ridwan Atas Kehadirannya Malam hari ini Saya persilakan Buat Pak Yusuf Untuk Menutup Pertemuan Kita Hari ini Terima kasih Pak Sun Sun Baiklah Bapak-bapak Semuanya Acara kita Ada kesempatan Berjalan lancar Mudah-mudahan Apa yang kita Bicarakan Kali ini Menambah Wawasan kita Tentang Assessment Yang tadi Dibahas Materi kita Alhamdulillah Mungkin Sampai sini Saja Perkemuan Kita kali ini Kita tutup dengan Bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Lepas Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.